Halo gengs kembali lagi di channel Jaya Solusi Teknik kali ini saya membawa suatu yang spesial untuk kita bisa review sebelumnya saya minta tolong ya gengs di subscribe kemudian klik lonceng supaya kita bisa terus update barang-barang yang sekiranya bisa untuk keperluan pertukangan rumah tangga dan yang user-friendly yang kalian sekiranya bukan pro untuk pertukangan kalian bisa pakai kali ini kita akan review ini dia Oh berat nah Hai Hai pressure washer merek multi-pro tipe HP HP ini high-pressure ya HP D5006 m ini kenceng nih Hai kelengkapannya kalian bisa lihat mesin Hai aksesorisnya Spray Gun Spray Lens soft bottle Oke saya lihat dulu Oke sekarang kita beralih ke sampingnya di samping musim multi-pro kasih teknikal data spesifikasi dari produk yang dia produksi bisa kalian lihat powernya dia 600watt tekanannya 50 bar maks tekanannya 95 bar Hai ya flownya 6 liter per menit voltasenya voltase rumah 220 volt ya beratnya ini 6,5 kilo ya kalau di packing sih masuk bakal masuk 7 kilo karena semua ekspedisi kalau di di atas 6,1 Kilo pun itu sedianggap 17 kilo the packing size ya ini dia ngasih foto-foto wash your car motorcycle or bicycle easily clean chairs and table furniture blablabla clean garden ah langsung aja oke pertama kita dikasih buku petunjuk manual warranty Oh iya saya mau info gengs garansi multi-pro ini 6 bulan sejak tanggal pembelian Hai sejak tanggal pembelian serial number dari mesin pastikan ketika kalian buka yang kalian lihat adalah kartu garansi pastikan serial number nya sama yang di mesin supaya ket kalau mesin kalian terjadi apa-apa ketika pemakaian ya ya kita nggak bilang sih ini cuman misal kalian bisa bawa ke service center Hai selama masa garansi ya 6 bulan kain bawa kartu garansi kain bawa mesin yang rusak langsung digaransikan oke Hai ini kita dikasih juga jadi satu nih ya dalam satu plastik ini pin-pinis sepertinya untuk membuka lensnya Hai sepertinya untuk membuka lensnya Hai showernya Hai jari-jari dulu masukkan supaya nggak hilang sup Oke kita pinggirin ini Hai ini adalah stang lensnya nah ini botol sabunnya Hai Oke pinggirin dulu ini adalah spray-nya pistolnya pistol shower-nya bisa kelihatan ya gengs ini sampai ada tekanan maksimal sorry apa namanya suhu maksimal 60 derajat celcius enggak boleh lebih tekanannya bisa sampai 220 PSI Hai maksimal 15 liter per menit lumayan nih Oke kita pinggirin kemudian ada roda mesin ini dikasih roda jadi kalian kalau kerepotan nih bawa-bawa ini bisa kalian gelindingkan saja karena ada rodanya diberi sepasang juga oke lanjut nih konektor Hai dari multi-pro Oke konektor aftermarket Oke lanjut lagi apa nih ada Oh ini ujungnya untuk yang lens wah berminyak ya bagus sih supaya enggak karatan baru grace pastikan enggak ada karat harusnya enggak berkarat sih karena ini khusus untuk air soalnya Oke lanjut sekarang selang bawaan selang bawaannya dikasih lima meter gas kalau kalian merasa kurang panjang kalian bisa beli di aftermarket toko-toko on the deal untuk apa namanya toko elektrolik elektronik Hai kalian bisa cari karena ini konektornya umum enggak usah kalian enggak perlu bingung Hai bingung cari konektor yang khusus enggak apa-apa ini konektor yang umum ke mesin dan ke nosotnya yang bisa beli yang 10 meter ini lima meter sekarang mesinnya woi oke ini dia mesin the beast of multi-pro high pressure washer Hai yang tadi yang saya tadi infoin ya case untuk apa namanya serial number pastikan sama Hai dadada 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 oke sama lanjut tipe daya 600 buat pastikan rumah kalian memadai karena ada banyak kejadian customer saya beli ini yang enggak tibia tidak apa namanya ya ngecek dia enggak cek untuk voltase rumahnya maksimal berapa ada yang sama ada yang cuman kan 450 buat nah itu nggak bisa bakal mati nyala mati nyala bakal mati sekring rumah kalian bagi kalian yang pakai voltase rumah cuma 450 kalau 900 masih bisa asal jangan ada beban karena semua alat elektronik yang namanya alat elektronik pasti membutuhkan daya lebih besar ketika startup mesin pertama kali semua mesin yang berdinamo bergerigi semuanya pasti membutuhkan daya 10% dari watt asli untuk dia startup sampai ke idle contoh idlenya ini kan kalian bisa lihat 600watt 600watt yes 600watt berarti ketika startup mesin ini butuh sekitar 660watt kurang lebih untuk dia start mesinnya jadi kalau mau aman pastikan rumah kalian setidaknya punya voltase rumah voltase listrik rumah 900watt Oke ini dikasih stiker perhatian Hai wah okelah nih peringatan-peringatan yang penting kalian tahu SOP-nya Hai Oke ini adalah saklarnya of on of on ya Oke ini sepertinya tadi saya bilang ini port untuk menancapkan roda yang tadi bawaannya sepasang nanti jadinya seperti ini nah Hai hasilkan Hai Oke sekarang kita lihat kebaliknya Hai nggak jauh beda dengan yang di samping sama saja Hai sekarang kita coba untuk pasang Oh ya satu lagi kita mau infoin multi-pro tidak memberikan selanjutnya selang inlet jadi kalian harus beli sendiri karena ini cuman selang outlet case yang dikasih Hai portnya disini yang warna hitam Hai nih ini ada dreadnya nih pastikan dan cap dengan sempurna hai 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 Oh maafkan saudara ternyata untuk yang selang outlet portnya adalah yang silver chrome ini maaf ya saya relat Hai outputnya adalah yang ini inletnya yang ini ya ini kalian bisa lihat Hai inletnya ada saringan untuk mencegah kerikel-kerikel kecil masuk Hai nyetet rednya Hai berarti ini disambung pakai ini Hai nah tadi yang saya bilang ini bisa diputer nih Hai set Hai sehat Hai eh Hai susah banget Hai nah ini diputer aja sampai set Hai konektor seperti ini bisa kalian cari di biasanya konektor-konektor selang selang aftermarket murah Hai lanjut ya ini berarti selang inlet ini port inlet ini berarti port outlet Hai yang warna silver yang ini ditancapkan ini untuk ke nozzle ini untuk yang ke mesin ditancapkan saja pastikan semuanya rata tertancap dengan rata bolehkan putar beratnya Hai nah seperti ini Hai pastikan sampai benar-benar serat supaya tidak bocor Hai Oke ini karena ruangannya terbatas saya lepas aja ya guys Nah setelah kalian pasang nih tanggal yang pasang ujungnya baru kalian pasang ke Hai madu Hai ke nozzle free-nya Hai ini Hai ya gerak luar gerak dalam lancopin aja langsung karena didalamnya sudah ada karetnya jadi kalian enggak perlu khawatir Hai diputer Hai sampai serat ya guys serat benar-benar serat ini saya enggak pakai kunci soalnya Oke lanjut dari sini Hai kalian pasang Hai stangnya yang lebih panjang Hai ini yang ujung kecil ini masuk ke sini ya guys pastikan posisinya benar Hai atas bawah lubang ini atas bawah ada Hai yang menonjol oke masukkan setelah kalian masukkan kalian harus kunci nah Hai putar jangan kalian tancap sekalian biarin ketika air keluar dia bakal lepas Hai ini ditekan kunci ya ini di lepas tak bisa oke lanjut ke apa namanya ini ujungnya Hai nih sama kayak tadi Hai posisikan yang benar Hai masukkan Hai tekan kunci kalian bisa melihat dari sini indikatornya nah kalau belum terkunci seperti ini Hai kalau di kunci bakal seperti klik nggak bisa nih nah udah ini kalian bisa pakai untuk cuci motor cuci mobil kalian dan membersihkan kerak di garasi biasanya sih saya seperti itu hai oke mungkin begitu dulu review untuk Hai multi-pro HP D5006 Hai M Hai terima kasih hai hai hai